Halo kawan-kawan kusuma jumpa lagi dengan suan tutorial channel video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat halaman di Microsoft Word berbeda-beda ukuran disini saya sudah membuka halaman baru Microsoft Word saya buatkan dulu beberapa halaman atau empat halaman saya buatkan kita masuk di insert kita pilih blank pegs disini sudah ada empat halaman kita perkecilkan dulu nah disini sudah ada empat halaman saya ingin keempat halaman ini berbeda-beda ukuran kertasnya bagaimana caranya kita masuk di menu pack layout setelah itu kita masuk di size seperti ini saya menggunakan halaman halaman pertama ini menggunakan kertas legal setelah itu kita masuk di break artinya bahwa untuk membatasi halaman satu ke halaman ke halaman dua selain next pack nah selain itu kita tepatkan posisi kursor seperti ini di halaman dua untuk kita kita atur lagi ukuran kertasnya setelah itu kita masuk di size saya menggunakan kertas A4 halaman dua menggunakan kertas A4 seperti ini setelah itu kita masuk lagi di break pilih next pack kita tepatkan posisi kursor di halaman lagi posisi kursor di halaman tiga seperti ini setelah itu kita pilih lagi size kita gunakan ukuran letter hasilnya akan seperti ini setelah itu kita pilih lagi break pilih next break posisikan kursor di halaman empat setelah itu kita pilih size saya gunakan disini ukuran A5 seperti ini begitulah cara mudah bagaimana untuk mengatur ukuran kertas setiap halaman berbeda-beda seperti ini disini halaman satu menggunakan kertas legal halaman dua menggunakan kertas A4 halaman 5 menggunakan A5 dan halaman yang ukur 4 menggunakan kertas letter seperti itu itulah cara mudah bagaimana membuat ukuran kertas saya ulangi lagi sekali lagi ya biar kawan-kawan lebih jelas langkah pertama tentu kita harus membuka Microsoft Word terserah kawan-kawan menggunakan Microsoft Word tahun berapa yang jelas prosesnya sama setelah prosesnya seperti ini kita buatkan dulu beberapa halaman misalnya 4 halaman setelah itu kita perkecil saja agar lebih mudah setelah itu kita tepatkan posisi kursor di halaman pertama pilih peg layout setelah itu kita pilih ukuran size saya menggunakan legal seperti ini ukurannya halaman yang panjang setelah itu kita pilih bricks artinya membatasi halaman 1 dan halaman 2 dan seterusnya next pack bridge posisikan kursor di halaman 2 kita atur lagi kertasnya kita pilih letter lah nah setelah seperti ini setelah itu kita pilih bricks lagi next pack posisikan kursor di halaman 3 pilih size saya menggunakan hal 4 seperti itu setelah itu klik lagi bricks pilih next pack posisikan kursor di halaman 4 setelah itu kita pilih size dan menggunakan ukuran B5 seperti ini lebih kecil itulah hasil bagaimana cara mengatur ukuran kertas berbeda-beda di setiap halaman seperti ini jika kawan-kawan belum paham silahkan komen di kolom komentar di bawah ini jangan lupa subscribe mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan dan menjadi bahan referensi bagi kawan-kawan pemula mungkin itu saja tutorial yang saya memberikan terima kasih